Polda Papua Barat perketat pengawasan pada sejumlah akses perhubungan publik guna mencegah adanya aktivitas mudik lebaran oleh warga masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Tornagogo Sihombing menyatakan jika pihaknya akan meningkatkan pengawasan pada sejumlah akses perhubungan publik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang. Peningkatan pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah adanya aktivitas mudik lebaran atau tradisi pulang kampung yang lasim dilakukan oleh warga masyarakat pada libur hari-hari besar keagamaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Intinya gini, pemerintah itu dalam hal ini sebenarnya itu memberikan kesadaran kepada masyarakat. Pembatasan itu bukan pelarangan, himbauan untuk tidak melakukan mudik itu adalah itu dalam rangka untuk menekan lajunya persebaran COVID-19. Itu sudah pernah terjadi ketika memang India sudah merasakan bebas dari COVID-19, tapi dia tidak melakukan satu protokol kesehatan. Sehingga di India saja sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dengan ritual-ritual dan dengan segala macam kegiatan masyarakat itu itu membuat jadi India itu sekarang ini angka kematiannya sangat tinggi. Nah hal itulah yang menjadi catatan buat pemerintah untuk kita sadar bersama. Memang keadaan-keadaan seperti Guru Fitri itu dihiasi dengan pulang mudik ya, terus kemudian dengan kegiatan-kegiatan ritual lainnya. Nah hal itulah yang kita ingin menghimbau kepada masyarakat untuk menyadari itu. Kita tidak perlu main kucing-kucingan dengan aparat petugas, kesadaran saja dengan rimasa masyarakat. Itu paling penting gitu. Karena kesadaran itu inti daripada penyelamatan masyarakat untuk tidak terjangkit COVID-19. Itu yang paling penting.